What's up guys, gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya teman-teman ya Oke, hari ini gue pengen nge-review battle oli samping ya teman-teman ya Battle oli samping antara 2 oli samping yang sama-sama jagoan gue juga, sama-sama enak, sama-sama luar biasa performanya ya teman-teman Yaitu Global Petro Amerika dan juga Messran OB teman-teman Dimana kemarin kita udah battle ya, Global Petro versus Total dan sekarang Global Petro melawan Messran OB Oh ini salah nih teman-teman nih, GPA X1, Global Petro Amerika, oh ya bener ya X1 ya bener Dan ini juara 1 dengan juara 2 teman-teman Dan hasilnya kira-kira kayak gini teman-teman, ini gue kasih lihat dulu secara keseluruhan dan nanti akan gue jelaskan teman-teman Oke, dan disini ada cet biru, ini warna biru, blok warna biru ini, ini adalah kelebihan di masing-masing oli samping teman-teman Ini bisa kalian lihat ya, dimana secara keseluruhan atau secara general, Messran itu unggul di isi volumenya yang 1 liter Kemudian dia spesifikasi datasheetnya lumayan tinggi teman-teman, lumayan banyak perbedaannya Ini bisa kalian lihat, 9,6, 1 flashpointnya 171 derajat, ini tinggi banget nih untuk oli harian ini flashpointnya gak bakal tercapai teman-teman Sehingga selalu dalam pelumasan maksimal, daya lumas maksimal, sedangkan kalau Global Petro itu hanya 92 Nah ini memang secara di atas kertas lebih bagus si Messran, cuma dalam prakteknya ini ya gak banyak bedanya teman-teman Karena ini toleransi tiap pabrikan itu berbeda-beda ya Seperti keterangan gue disini, bahwa yang warna ungu, spesifikasi yang berwarna ungu itu toleransi tiap pabrikan berbeda-beda teman-teman Dan sisanya, ternyata lebih banyak unggul si Global Petro America X1 teman-teman Dimana poin yang unggul dari Global Petro itu banyak banget, kurang lebih ada 6 poin Yaitu ada di material base, kemudian sertifikasi, kemudian asapnya lebih tipis, aromanya ada wanginya walaupun tipis Kemudian kerak mesinnya juga lebih tipis, dan juga jambakannya yang joss Ya gak jauh beda sih kalau jambakan, beda 1 poin aja menurut gue Sehingga rata-ratanya si Global Petro itu dapat 7,1 dan Messran OB hanya 5,5 Ini secara general, secara general artinya ya kita memperhitungkan material base, sertifikasi, kemudian data sheet Ini sebenarnya gak begitu kepake ketika kita jalan harian ya kan Kalau kita jalan harian kan yang kepake ini nih, mulai dari warna hijau muda sampai hijau tua nih Asap, aroma, kerak mesin, respon ketika mesin panas, kemudian respon ketika ditarik gasnya, kemudian jambakan Nah ini yang sering kita, apa namanya, sering kita perhatikan saat kita pake oli samping ya kan Ini ya boleh, yang atasnya bagian ungu, cuma ya yang paling berkesan, yang paling kita carikan yang warna hijau ini temen-temen ya Kurang lebih kayak gitu Nah kemudian gue pengen jelasin ini temen-temen Minusnya di Messran ini ya sisi ini banyak banget sih Asapnya memang dia ngebul banget, bahkan ini yang paling tebal sampai saat ini yang pernah gue pake ya Messran OB temen-temen ya Terus aromanya juga dia sangit Sangit, ini sangat mengganggu terutama pas di lampu merah Berbeda dengan global petro, ada wangi buahnya walaupun sedikit Minimal dia nggak mengganggu yang lain temen-temen ya Kemudian kerak mesinnya, ini kalau pemakaian akumulasi selama 1 bulan atau 1 botol ini keraknya udah lumayan banyak Jadi ini minusnya, kalau kita jarang buka blok, itu maka yang terjadi businya akan cepat mati temen-temen Seperti ini keterangan ini tebal dan becek, kayak gitu temen-temen Dan lagi minus dari kerak mesin yang banyak, itu performanya semakin tebal keraknya, maka performa mesinnya juga turun temen-temen Ya walaupun pada prakteknya, ya kalau sebulan doang nggak berasa sih Karena memang kita kan sering kalau pake Messran itu, kalau gue ya terbawa suasana karena olinya enak jadi sering ngebut Nah mungkin karena RPM yang tinggi itu keraknya jadi lebih terjaga kebersihannya lah Menurut gue kayak gitu temen-temen Dan untuk respon mesin ketika mesin panas ya kayak gini temen-temen Mereka sama-sama stabil, menurut gue sih mirip-mirip banget, hampir nggak bisa bedain gue Yang jelas mereka sama-sama stabil, cuma bedanya Bedanya si Messran OB itu dia pada saat mesin dingin Sampai dia dapet performa ideal itu butuh waktu yang sedikit lebih lama Daripada si Global Petro temen-temen Cuma optimum performanya, performa maksimal yang dia capai itu saat mesin panas sama-sama stabil Cuma dengan catatan yaitu si Messran butuh waktu sedikit lebih lama Jadi kalau kita cuma jalan 5 menit kurang lebih Ya jatuhnya sih berat Mesin itu tarikannya lebih berat daripada kalau kita pake GP AX1 temen-temen Kayak gitu ya Cuma kalau jaraknya ya 20 menit perjalanan atau 30 menit ke atas itu Bener-bener sama-sama enak dan sama-sama stabil temen-temen Kemudian respon mesin ini adalah respon ketika gue gas tipis-tipis Atau ketika tikungan pendek dan selip-selip Kayak gitu ya detailnya ya temen-temen ya Nah ini sebenarnya, sebenarnya ini awal gue pake Messran UB Itu yang paling berkesan ya respon mesin itu temen-temen Jadi ketika dapet performa ideal ya kan Itu motor itu bawaannya nurut aja Nurut, jadi kita mau belok kecil dan gas kecil Itu mesin apa Ban itu ngeresponnya juga udah nurut aja gitu Nggak meledak-ledak, nggak galak Tapi juga nggak nahan Pokoknya enak aja gitu Itu Messran UB Dan ternyata semakin kesini gue cari Ternyata ada juga yang punya performa yang mirip Kayak gitu temen-temen Jadi kesimpulannya sih mereka sama Untuk gue sampai saat ini mereka sama Kayak gitu Nah kemudian di jambakan Ini adalah Apa ya Kalau bahasa datasheetnya itu Peak RPM ya Peak apa ya Kalau di kurvanya Kurva dino test itu Lengkungan paling atas tuh Torsi maksimum Nah ibaratnya kayak gitu Jambakan maksimal Nah ini mereka sebenarnya Sama-sama ada jambakan dan sama-sama kuat Cuma gue lebih ngerasa Kalau Global Petro itu sedikit lebih kuat Sedikit lebih kuat Kira-kira begitu temen-temen ya Cuma kalau dibilang jambakannya enak nggak Sama-sama enak Kalau nggak begitu detail Atau kita berfokus untuk ngerasain jambakan Gue rasa sih nggak begitu berasa temen-temen Cuma gue ngerasa Global Petro itu lebih enak Dan lebih instant tarikannya ya Daripada si Mesran UB Kayak gitu temen-temen Jadi Kalau untuk performa Gue lebih suka si Performa yang warna hijau nih ya Spesifikasi hijau Gue lebih suka si Global Petro Amerika Cuma kalau pengen nyari Oli samping yang lengkap Dengan fitur yang lengkap juga Dan perawatan mesin yang mudah ya Lebih baik kalian pilih Global Petro Amerika Karena Banyak banget fitur-fitur yang menunjang Kebutuhan kita sehari-hari temen-temen Kayak misalnya sintetik nih Material lebih sintetik ini Dia bikin Apa namanya Performa idealnya tuh lebih cepat diraih ya kan Terus nggak gampang panas Juga termasuk itu Kemudian jasuh FC ya Artinya keraknya ya lebih tipis Sederhananya gitu Kemudian memang asap Kerak Aromanya juga Lebih tipis Dan ini kalau jambakan sih ya Relatif ya men ya Kayak gitu Ini untuk kerak tipis ini Bener-bener sangat membantu sih men Kayak gitu Untuk perawatan kita sehari-hari temen-temen Oke men Gimana pendapat kalian Jadi kali ini Jagoan gue tetap Global Petro Amerika Temen-temen ya Dan secara keseluruhan Secara general Memang poinnya Si Global Petro Beberapa poin lebih tinggi Kurang lebih kayak gitu Oke Gimana pendapat kalian men Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya